Assalamualaikum Jumpa lagi di channel aku Wimel dan Tunas Di channel aku ini Membahas tentang dunia menjahit Dunia memasak Info dan tutorial ya teman-teman Semoga apa yang saya tahu Dan apa yang saya bisa Bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa Dukung terus channel saya Dengan like Subscribe dan klik Tombol loncengnya ya teman-teman Hanya untuk motivasi Saya aja semakin semangat Untuk bikin konten-konten selanjutnya ya Dan Buat teman-teman yang udah subscribe channel saya Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga kita bisa Saling support Dan selamat menonton Jumpa lagi Di channel saya Imel dan Tunas Kali ini Aku mau bikin Tutorial ya teman-teman Aku mau bikin Bumbu cilok Ala Imel dan Tunas ya Jadi kalau mungkin berbeda Sama teman-teman lainnya Ya maklum Karena memang ini Alas saya Nah ini langsung aja ke bahan-bahannya Aku pakai kacang Tanah Pakai gelas seperti ini ya teman-teman Tapi tidak penuh Masih separuh Seperti ini Lalu pakai Cabai Bawang putih Lalu pakai Kemiri Gula merah Daun jeruk Penyedap rasa Garam Dan ini aku pakai Udang Kering ya teman-teman Rebon Nah langsung aja Mau tahu cara Buatnya Tapi sebelum lanjut Ke cara buatnya Jangan lupa Bantu klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Beratis buat teman-teman Hanya untuk motivasi daya aja Makin semangat Untuk bikin konten-konten selanjutnya Yuk Masuk anjingnya Teman-teman Jangan lupa Ditambah air ya Pertama Kita siapin Wajannya ya teman-teman Kita kasih minyak Untuk menggoreng Kacang Kita patah ya teman-teman Nah ini teman-teman Sudah kita angkat ya Lalu kita siapin Ini Lalu kita iris-iris ya teman-teman Bawang putihnya kita iris-iris Nah seperti ini Lalu kita goreng ya teman-teman Yang keringnya Sudah matang ya teman-teman Kita angkat aja Nah teman-teman Seperti ini Lalu kita ulek ya Kita alusin Jadi nanti Lebih wangi Lebih enak teman-teman Rasanya itu pasti Enak banget teman-teman Setelah ini Aku tetap larut disini Aku masukin kacangnya aja Kacang sama cabai Nah ini teman-teman Kita siapin wajah Wajan Atau panci Kita kasih minyak sedikit ya Minyak bekas goreng Bawang putih tadi Lalu kita masukin Lalu kita masukin Sayang putih Kita masukin Pake api kecil ya teman-teman Kita masukin air ya teman-teman Lalu kita masukin Lalu jangan lupa Masukin daun jeruk Dua lembar Lalu kita pake penyedap rasa Aku pake Satu sendok Teh ya teman-teman Lalu kita pake garam Aku pake garam Dua juput Nanti kita cicipin lagi Kalau sudah Mesat ya teman-teman Nah ini kita rebus Sampai Dia berminyak Gak lama ya Teman-teman Bumbu pacangnya Sudah matang Kita sampai Asat seperti ini ya teman-teman Lalu kita matikan Kita siap Untuk disajikan Siapkan Wadah Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan klik tombol loncengnya agar setiap saya upload video teman-teman tahu semua gratis ya teman-teman hanya untuk motivasi saya dan terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati